Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini saya akan bahas satu ikan yang ikan ini mungkin bagi teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman ini agak sedikit mengganggu teman-teman khususnya efeknya itu kurang bagus ke ikan-ikan koki yang ada di akwarium saya teman-teman yaitu tentang ikan manfish ikan manfish saya yang ini nih manfish ini yang kayak ikan keeper, kiwa keeper itu nah ini buat teman-teman yang mau silahkan diambil ke rumah saya itu bisa silahkan atau kalau mau dikirimkan saya nggak bisa ngirimkan ya, nggak ada oksigen intinya gini teman-teman ada beberapa komentar teman-teman yang dulu di akun saya diantaranya ngomong kenapa om kok digabungin sama ikan koki, nggak kasihan kokinya gitu lah ininya kok manfish campur sama ikan koki gitu saya dulu pikirnya ikan manfish itu ya istri saya sih yang ngomong ke saya Pak, kita sih kalau bisa harus ngelawat manfish ke campur koki karena salah satu fungsi manfish di akwarium kita itu buat ngambil kutu-kutu jarum gitu tapi semakin besar manfish ternyata lumayan membuat ulah gitu teman-teman dok kayu ini nggak usah dok ke sini toh ayo kayu ini nggak usah jadi semakin besar ini semakin menciptakan beberapa masalah yang bagi teman-teman itu pelakunya itu manfish teman-teman dan koki saya itu bisa dicucui sama ikan manfish itu teman-teman tapi nyatanya ada beberapa kejadian yang membuat saya itu berpikir ulang untuk ambil manfish ini teman-teman apa untuk melanjutkan ngerawat manfish ini teman-teman antaranya ya ada beberapa ikan saya yang ikan saya itu justru matanya hilang itu kadang teman-teman yang lain itu menyebabnya ya ikan manfish itu jadi ikan nah ini apalagi tadi itu ada yang berkomentar mas Tony6661 komentarnya pisahin aja om manfishnya sudah jadi alfa di tank atau raja di tanknya om persis pengalaman saya seperti di akwarium saya jadi mas Tony ini punya pengalaman manfishnya juga apa kejadian yang sama di akwariumnya mas Tony ini ya jangan banyak-banyak ya tadi kita ya saya suruh kejat biar terampil jadi manfish ini mungkin dia ada teritori tersendiri ya kalau didekati jadi kalau misalnya ada ikan mas koki deketin dia dia itu nyerang malah ngamuk gitu teman-teman jadi agak sedikit berbahaya juga ikan manfish ini kalau digabungin sama ikan-ikan yang lain gitu teman-teman apalagi ini ukurannya sudah besar dan juga manfish saya ini sempat bertelur beberapa di pipa sini sama di pipa sini tapi gak jadi telurnya gak jadi jadi mungkin mereka sudah menganggap beberapa tempat itu menjadi teritori mereka kekuasaan mereka jadi kalau ada ikan mas koki masuk mereka gak terima dan mereka menyerang ikan mas koki tersebut teman-teman mungkin seperti itu jadi kalau teman-teman jadi ini sudah pasti saya pastikan akan saya lepasin teman-teman entah itu dikasih ke orang atau apa intinya saya lepasin kalau teman-teman ada yang mau silahkan datang ke rumah saya di daerah Surabaya di daerah Wonocolo teman-teman datang aja nanti saya kasih atau kalau ada teman-teman yang berminat silahkan komentar di kolom komentar nanti saya kasih alamat lengkap saya gitu teman-teman dan sekarang diambil totalnya ada tiga ikan kemarin istri saya ngomong diambil aja yang dua yang satu jangan tapi kalau saya sih mending diambil semua nanti ambil lagi ikan apa ikan manfish yang ukurannya lebih ikil gitu teman-teman atau kalau gak gitu gak usah ikan manfish sekalian gitu teman-teman ya segitu aja teman-teman dan terima kasih untuk mas Tony dan juga teman-teman yang lain sudah memberikan sehatannya yang terbaik buat saya supaya ikan-ikan yang ada di akuarium saya ini lebih tertata lagi lebih sehat lagi dan gak sembarangan masukin ikan lagi oke terima kasih teman-teman selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Dimas dadah Dimas dadah ha 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 selamat menikmati terima kasih